Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syedara Lun masih dalam Semara Gebiar PKA 8 2023. Hari ini saya Suya Zarati sedang berada di pinggir kerung Aceh pada minggu 5 November 2023 tepatnya dalam acara pawai kapal hias. Dan Syedara Lun, adapun pawai kapal hias ini dimulai sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat Dan nantinya rutenya akan melewati dekat startnya di dekat jembatan Penayung Dan melewati panggung kehormatan yakni di pinggir kerung Aceh yaitu di komplek Pomdam Iskandar Muda Dan Syedara Lun kemudian nantinya akan berakhir di dekat jembatan Brawe Nantinya para peserta yang berpartisipasi dalam acara ini berasal dari 18 kabupaten kota Dengan berbagai komunitas termasuk jet ski, basarnas, polairut hingga panglima laut Dan Syedara Lun acara ini diharapkan nantinya bisa menampilkan kapal-kapal hias yang memukau Dan mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi maritim Aceh Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana semaraknya gelaran pawai kapal hias saat ini Syedara Lun pawai kapal hias pekan kebudayaan Aceh ke-8 menghipnotis seribuan masyarakat pada minggu 5 November 2023 Pawai ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang ditunggu-tunggu warga Pawai kapal hias ini dimulai dari jembatan Penayung sampai jembatan Simpang 5 Banda Aceh Setidaknya ada 18 kabupaten kota yang menjadi peserta pawai kapal hias Di antaranya Biren, Simelu, Sabang, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Naganraya, Aceh Singkil, Aceh Timur, Bidijaya, Aceh Utara, Subulu Salam, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Besar, Lu'k Semawe, dan Banda Aceh Setiap peserta menampilkan sejarah, cerita, kesenian, maupun tradisi dan ikon daerah masing-masing Peserta memodifikasi kapal sesuai dengan ciri khas dan ikon daerah masing-masing Ribuan masyarakat Aceh terlihat antusias dari jembatan Penayung sampai jembatan Brawi Beberapa peserta pawai kapal hias yang tampil dengan nuansa khas daerah masing-masing Seperti Kabupaten Aceh Selatan yang khas tampil dengan kapal bermoncong naga Aceh Selatan digambarkan sebagai kapal pengangkut rempah Dan erat kaitannya dengan posisi kabupaten itu sebagai penghasil pala terbesar Iring-iringan kapal hias ini juga menampilkan modifikasi kapal sitaan Portugis Kapal rempah hingga armada cengho Selanjutnya kapal Aceh Barat ditampilkan sebagai pengangkut rempah Yang kerap singgah ke bandar melabuh di masa lampau Tak lupa meriam kuno khas Eropa menghiasi keladak kapal Penampilan spektakuler kapal hias ini juga disaksikan langsung oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki beserta para tamu undangan lainnya Dan Cedar Alun itu dia tadi semarak pawai kapal hias yang diselenggarakan di kerung Aceh Dan sedikit informasi awalnya rencana yang rute dari kapal hias ini akan melewati kodam Kodam Iskandar Muda sebagai panggung kehormatan Namun sayangnya pawai kapal tidak bisa melintasi panggung kehormatan maupun finis di jembatan Brawe Dikarenakan di bawah jembatan Simpang 5 itu airnya dangkal sehingga tidak bisa dilewati kapal Dan Cedar Alun demikian liputan saya kali ini Saya Suya Zareti pamit undur diri Saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambinius Website dan Facebook serambinius.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia